Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Tati Mutiara Shifa Saya dari Biologi B 2019 Dan hari ini saya akan membahas Sedikit banyak tentang Euphorbia milii Jadi mohon ditonton sampai habis Terima kasih Kita masuk ke Bahasan pertama pada video ini Yaitu hierarki taksonomi Dari tumbuhan Euphorbia milii Dismal Jadi Euphorbia milii Dismal ini Termasuk dalam kerajaan tumbuhan Divisinya Tracheovita Dengan kelas Magnoliopsida Bangsa Malpigiales Suku Euphorbia C Marga Euphorbia Dengan jenis Euphorbia milii Dismal Tanaman yang diamati Kebetulan ada di pekarangan rumah Di daerah Pandeklang Banten Oke Langsung saja masuk ke bagian Murfologi dari tumbuhan Euphorbia milii Dismal Jadi yang pertama itu Merupakan habitus dari tanaman ini Euphorbia milii Ini merupakan tanaman semak Yang menahun Dengan tinggi total tanamannya Mencapai 1,5 meter Atau lebih kurang 150 cm Lalu Batang dari Euphorbia milii ini Merupakan batang yang berkayu Berwarna coklat Dan juga berduri Kemudian dari daunnya Daun Euphorbia milii ini Merupakan daun yang tidak lengkap Karena dia hanya memiliki lamina Dan juga tangkai daun yang sangat pendek Jadi dia tidak memiliki upi daun Lalu karakteristik lamina daun Dari Euphorbia milii ini Adalah Bangunnya jorong Dengan apex yang membulat Pangkal yang tumpul Tulang daun yang menyirip Dan tepi yang rata Beralih kepada perbungaan Euphorbia milii ini Memiliki karakter khas Dari perbungaannya Jadi perbungaannya ini Termasuk ke dalam perbunga berbatas Yang tersusun dalam Kyatium Yang dimaksud dengan Kyatium adalah Susunan perbungaan Yang tersusun atas Satu bunga betina Yang dikelilingi oleh Lima bunga bercabang seling Yang masing-masing Terdiri dari Empat bunga jantan Dan bagian bunga Yang berwarna merah Bercak-bercak putih ini Ini merupakan tenda bunga Dari Euphorbia milii Dari Euphorbia milii Kemudian kita beralih Kemanfaat dari Tanaman Euphorbia milii Euphorbia milii Sering sekali dijadikan Tanaman hias Oleh banyak orang Namun selain itu Ternyata Euphorbia milii Juga memiliki manfaat lain Dikutip dari Medical Journal of Lampung University Pada artikel yang berjudul Pengaruh Euphorbia milii Terhadap respon imunitas Pada infeksi tuberkulosis Yang ditulis oleh Rahmatia Ramadanti Tri Umiana Soleha Dan juga Muhammad Maulana Disebutkan bahwa Tanaman ini Biasa digunakan oleh Orang Cina dan Brazil Sebagai obat tradisional Euphorbia milii Memiliki manfaat Sebagai antimikroba Dan imunomodulasi Sehingga memungkinkan Untuk digunakan Dalam kasus pasien Yang terinfeksi tuberkulosis Mungkin video kali ini Cukup sekian Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.